assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di jidah channel channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi dan cara kerja pada termostat tapi jangan lupa tekan subscribe like dan lonceng untuk berlangganan video kami selanjutnya termostat adalah salah satu komponen dari sistem pendingin mesin yang terdiri dari tukup radiator radiator coolant reservoir hose water pump kipas radiator dan termostat itu sendiri jika berbicara mengenai pendingin mobil maka bagian dominan yang paling diingat orang adalah radiator padahal kerja radiator saling bahu-bahu dengan komponen lainnya dalam sistem pendingin yang jika salah satunya bermasalah akan berakibat pada timbulnya masalah overhead mesin pada kendaraan tentu akan mengaksikan panas panas itu baik sampai suhu tertentu namun jika sudah berlebih panasnya akan menyebabkan masalah pada mesin mobil karena itulah terdapat sistem pendingin yang menggunakan air sebagai medium yang menyeram dan memegangkan panas dan termostat ini adalah salah satu komponen yang sangat vital di dalam sistem engine cooling atau pendingin adalah pada termostat komponen termostat berupa katup yang terbuat dari dua jenis logam berbeda yang maka jika dilalui oleh suhu di atas suhu kerja maka katup itu akan membuka dan menutup kembali ketika suhu rendah kembali dingin hampir semua mobil dilengkapi dengan komponen yang memiliki untuk membeda suhu kerja mesin tetap optimal sebab jika suhu mesin tidak dalam lingkaran suhu kerja yang beranjat mungkin yang mencapai 85 hingga 90 berat jenis sus akan membuat kerja mesin itu sendiri menjadi tidak bagus terus bagaimana fungsi dari termostat pada mesin mobil dari urayan tadi bahwa fungsi dari termostat adalah sebagai kartu buka dan tutup secara otomatis atau keran air otomatis yang mengatur sirkulasi antara air panas yang ada di ruang mesin dengan air dingin yang ada di dalam isi-isi radiator sesuai dengan sumber mesin sehingga temperatur kerja mesin tetap stabil agar tenaga mesin yang dihasilkan menjadi besar dan yang pastinya mesin mobil tidak akan mengurahkan kemudian bagaimana cara kerja pada termostat termostat ini akan bekerja membuka kartunya ketika suhu air pendingin atau waterpullan pada mesin sudah mencapai suhu kerja yang besarnya antara 85 sampai 90 derajat celcius dan fault termostat akan menutup kembali ketika suhu mesin sudah menurun kemudian bagaimana bahayanya jika termostat dilepas atau tidak dipasang banyak sekali orang yang mengalami overhead dan mendapatkan saran dari renang mereka untuk melepas termostatnya agar tidak overhead lagi padahal pernyataan ini adalah salah dan kesalahan fatal dibagi mereka yang tidak tahu menaun justru mengikuti saja saran yang diberikan oleh rekan mereka melepas termostat ini akan membuat temperatur kerja mesin menjadi tidak akan tercapai sehingga membuat proses pendinginan mesin menjadi berkurang dan ketika mobil digeber dengan kecepatan tinggi akan membuat mesin malah langsung overhead selain itu lamanya temperatur kerja mesin yang tidak akan pernah tercapai ini akan menjadikan tenaga mesin menjadi loyong serta membuat bahan bakar menjadi boros jadi jangan sekali-sekali anda melepas komponen ini jika mengalami overhead cukup anda matikan mesin kemudian direk ke bengkel terdekat untuk mengatasi hal ini kemudian bagaimana proses sirkulasi pendinginan mesin pada awal mesin dihidupkan maka suhu atau temperatur kerja mesin ini masih rendah sebab suhunya masih dingin sehingga suhu ruangan yang besarnya kira-kira 23-25 derajat celcius dan air pendingin di dalam mesin akan bersirkulasi dengan bantuan pompa air dan terus berputar-putar dari mesin melalui selang bypass kemudian ke pompa air begitu seterusnya sampai suhunya benar-benar mencapai temperatur kerja setelah temperatur kerja mesin tercapai dan agar mesin tidak overheating maka kartu termostat ini akan otomatis terbuka dan mebebaskan air bersuhu panas di dalam blok mesin menuju radiator untuk didinginkan sehingga air dingin dari radiator akan dimasukkan ke dalam blok mesin guna mendinginkan mesin demikian sedikit informasi tentang fungsi cara kerja dan bahayanya jika tidak menggunakan termostat semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman anda dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati